Terima kasih, khususnya ada gak Pak? Untuk kerjasamanya, kita mau ngajukan untuk tempat siapa ya? Apa? Kerjasamanya untuk softnya Kerjasamanya untuk softnya Maksudnya, biar memasukkan alat yang kita tempat siapa kita Kedampayannya Kerjaan, Pak, setiaan Seretnya? Enggak ada bawa eksafator Enggak usah bawa eksafator, titik Enggak ada, jangan kasih proposalnya Jangan sudah bawa eksafator, jalan-jalan gini, ngolah Oke? Ada pertanyaan khusus gak Pak? Untuk menggait kaum muda, Pak? Kaum muda, dua hal Gunakan teknologi tinggi, alternasi digital Menguntungkan Kalau murgikan dia lari Dia akan cerita, temannya Ini, ini sudah mau turun dulu Ini kakinya sudah begini mau turun Kenapa? Kalau dapat tanyaku itu minimal 10 juta Kalau dia rajin Itu 30 juta Iya, Ibu Direktur 30 juta ya? Kalau dia rajin Tapi kalau biasa-biasa kerjanya 10 juta Daripada pergi bawa map Nah itu 3 juta Bayangkan kalau 30 juta Yang rajin Itu di atas gaji menteri Gitu Jadi dikiring dia sejahtera Dan nanti dia menggunakan drone Dia main pencet Kan sukanya tuh milenial main pencet Terbang ini drone Memukuh Kemudian tebar benih Dan seterusnya Harus literasi digital Harus menggunakan teknologi tinggi Baru bisa menggait ini Karena kalau ini salah-salah Ini ada 3.000 turun Ada 3.000 turun Seluruh Indonesia Kalau ini gagal kita buat sejahtera Dia akan bercerita ke temannya Bahwa kita rungu Tapi kalau ini Aku buat sukses Saya beritahu Dirjen Dirjen Enggak boleh pendapatannya bersih Di bawah 10 juta Kalau sudah 10 juta Yang umur 70 Menurut mengatakan Aku pemuda Datang Benar gak? Gimana yang tadi? Benar? Itu langsung mau bawa eksifotor Ada eksifotor nih? Ada banyak teman banyak Berapa? Ada 100 Benar nih? Yes Berapa yang mau go? Berapa yang di bengkel? Berapa yang... Oke Oke Siap Terima kasih Bapak Kenapa sih? SCP SCP Coba bertanya Pak Menteri Banyak yang tidak gagal Yang gagal berapa? Pak Lingan ada 0,009% 5 hektare Ada berapa? Coba ceritakan aku Seputang Tadi yang paling tinggi Nggak-nggak Bukan Ceritakan dulu Berapa gagalnya Nanti bertanya berikutnya Berapa 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 hektare Sebut Begini saya Tahu nggak Aku urusin 7,4 juta hektare Yang gagal 10 hektare Tolong sampaikan Masyarakat Indonesia Bahwa itu harus dimaklumi Tahu ambang batas Serangan kami itu 5% Ini 0,001% Yang kedua harga apa? Apa lagi mau ditanya? Ya sering Nah itu dulu Tunggu aja nanti Dan Bapak beritakan Terus turun Pernah nggak turun Beras kemarin? Pernah? Bapak beritakan? Ah bagus Itu baru fair Jadi jangan Kalau beritanya seksi Kalau harga naik Beritakan juga Karena petani nanti Tahu nggak Nasib Kalau aku di petani Harga turun Petani marah Saya ke kota Harga naik Konsumen marah Pernah nggak? Aku minum pil Gara-gara Menteri Pertanian Aku minum pil sabar Harus sabar Ya Jadi beritakan Bahwa 99% berhasil Yang gagal itu Nggak usah dibahas Karena cuma 10 hektare Gimana? SCTP Masih ada pertanyaan? Cukup Pak Kita lanjutkan meninjau Beritakan orangnya Aku tak pecat gitu Disirputornya Mana Pak? Di hubung Ini nggak ada Bahasa masih sekarang Sudah tahu namanya Ini juga tidak beres Bapak juga tidak beres Tanya baru bertanya sempat Ini Menteri Lapangan Ini Menteri-Menteri Pertanian Bener nih Ini hafal nih Ada? Yang petani ya Ada Bang? Tidak Yang bikin terlambat Siapa? Mana di sini direkturnya? Direktur timbukan Yang kepala punya Tidak levelnya Yang levelnya Ano Ini Tabang Gimana? Bapak Biar kami Bagaimana dia Dibiarkan Kita selesaikan Kalau masyarakat pulang Aku baru senang Gimana Jadi potongan dia Pertanyaan Wah Ternyata banyak berhasil Kenapa? Kenapa tuh? Bermasalah Bermasalah Yang masalah Cabut Gijinya hari ini Badi Ruth Cabut gijinya ya Sudah deh Tulis Hari ini dicabut gijinya Kalau kau tidak cabut Kamu bisa cabut Oke? Badi Ruth Itu maksud Badi Ruth yang cabut Tidak boleh Tidak boleh bahas-bahas ini Petani Presiden sayang Petani Beliau tambahkan Anggaran 24 triliu Pak Joko Widodo Luar biasa beliau Kemudian Presiden terpilih Support Tambah alat mesin Pertanian Tambah Pertanian Medirun Ini pemerintah Luar biasa Jangan dibawa Buat masalah Pak Bisa ya? Saya cabut Ijinnya Gara-gara babat Ayo Ayo Oke Wartawan Tidak 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 Awas Bisa 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 Dan saat ini kita sedang melihat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman langsung. Tadi kita sama-sama saksikan bahwa Bapak Menteri Pertanian saat ini sedang langsung meninjau di Dadahub Kapuas, Kalimantan Tengah. Terima kasih. 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 kemudah harapan bangsa 3, 2, 1 kemudah harapan bangsa kemudah harapan bangsa kemudah harapan bangsa bahwa saya guru BPN seperti Anda 15 tahun jadi menteri amin oke baik itu dia tani lovers terkait informasi terkini breaking news langsung dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman yang saat ini Jumat 27 September 2024 sedang berada saya Ahmad Jumat Hidayat alumni dari Pol Bantan Palang di mengikuti kegiatan dari Kementan dan Kementikbud jadi merupakan MSIB atau magang independen bersertifikat di daerah Kapas Kalimantan Pengawal sudah berapa lama? untuk kami para mentor baru 2 minggu disini Pak rencana berapa lama? rencana sampai dengan hasil panel nanti di akhir Desember atau di awal Januari Pak gimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sangat senang bisa bertemu dengan Pak Menteri bisa mendapat arahan cerita hasil-hasilnya dan membuat kita lagi parameter jadi lebih semangat untuk mencari masyarakat-masyarakat gimana perasaanmu berikutnya selanjutnya betul rencana kedepannya mungkin sesuai arahan dari Pak Menteri nantikan kami juga diberi amanah untuk lahan untuk mencari kesehatan mungkin akan memaksimalkan dari amanah dari Pak Menteri sampai minimal 30 juta 30 juta penghasilannya sudah belum? bisa gak balik ke sana? abang persisian backgroundnya oke baik tadi lovers tadi kita juga sudah mendengar kesan langsung ya dari mahasiswa Merdeka Belajar kampus Merdeka yang mengikuti MBKM tersebut dan sudah mengikuti kegiatan di sana selama 2 minggu dan katanya hingga nanti akhir masa panen nanti ya saat ini kita masih terhubung langsung dengan tim kita yang berada di dada 1 minggu 1 minggu Unimal Fakultas apa? Unimal Fakultas Malikusale enggak Fakultas apa? di Manu kan? di Loh Sumawi kan? Pertanian? kalian kerjakan apa siap hari di sini? Dolomi dan ini pengalaman pertama atau sebelumnya pernah mengikuti program seperti ini? pernah tinggal berapa lama di sini? 3 bulan tadi setelah dapat penjelan dari Pak Menteri gimana pemikiran kalian tentang pertanian ini? pemikiran untuk ke depannya itu bakalan jadi generasi muda yang bakalan siap ditempahin jadi petani-petani muda khususnya itu petani-petani millennial Pak yang mampu mengembangkan Washington ya Pak? serius jangan karena diomongin Pak Menteri serius Pak tapi sebelumnya di sana juga ada praktik seperti ini di Loh Sumawi enggak Pak karena kami berbasisnya agribisnis Pak Bukar agribisnis nah dari agribisnis nanti kalau ini udah semester berapa? semester lima Pak nanti setelah lulus mau jadi apa? serius karena kita dari Pak Bukar Spertanian enggak enggak nanti kemudian jadi pengen kerja di bank dan sebagainya enggak ya mau terjun berlumpur-lumpur ya coba lihat kakinya bersih gini kakinya baru dicuci oke oke ya berdua dari Malikur Saleh oh iya makasih ya iya Pak terima kasih oke baik kita juga melihat langsung mendengarkan dari kedua bahasiswa yang mana juga terlihat antusias dan memiliki semangat untuk memajukan pertanian Indonesia dan mendengar arahan langsung dari Menteri Pertanian Republik Indonesia oh mentor apa tugas mentor sehari-hari mendampingi mahasiswa memadang MSIB ini Pak oh mendampingi bukan nyuruh-nyuruh kan bukan oh serius turun juga Pak oh turun juga aku lihat ini untuk penonton oh ini kan aman oke kita kotor satu kotor semua Pak serius jangan kera-kera diomongin Pak Menteri oke sekarang dulu waktu masuk PP inginnya apa ingin jadi apa sebenarnya PP itu politeknik engineering pertanian iya jadi kami itu belajar mekanisasi pertanian kamu masuk ke situ ingin jadi apa sebenarnya sih ingin awalnya awalnya sih pengen jadi ini Pak kebetulan saya backgroundnya di SMK Pertanian ingin menjadikan pendidikan karena masih penasaran dengan pertanian oke di PP setelah itu dengan adanya yang di ilmu yang di PP dan kemudian praktek sekarang sesuai enggak dengan harapan kamu sebelum masuk PP sesuai Pak oke kamu juga saya juga alami PP asalnya mana pintu adanya saya dari Sumatera Barat di Mara Barat mana Sumatera Barat kok Sumatera Utara logatnya siap di antara tempat saya masih di perbatasan Sumatera Barat oke oke dimana itu di kabupatennya Pak Caman Barat disana sudah pernah bertani belum siap pernah pernah kalau kamu dari mana dari Sukabumi Jauh Barat pernah bertani enggak sebelumnya belum pernah berarti ini nyumpul-nyumpul yang pertama kali enggak sebenarnya saya juga dari SMK Pertanian Pak oh SMK Pertanian oke nah sekarang rencananya setelah dari sini apa ingin ya ingin mengolah-lahan sini Pak oh akan tinggal di sini terus terus jauh dari kota iya 1 1 2 3 sastra pertanian disayang bersama oke ulang-ulang ada lagi temannya ulang-ulang oke iya monggo hitung iya 1 2 3 sastra pertanian disayang oke yuk oke Kiki kembali ke Anda baik terima kasih tim liputan yang ada di Kalimantan Tengah dan kita akan melanjutkan program kementan gaspol dan baik itulah tadi lovers yang bisa kami sampaikan terkait breaking news dari Menteri Pertanian Republik Indonesia yaitu Andi Amran Sulaiman sekian laporan breaking news dari TV Tadi Indonesia mengenai laporan khusus kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia di Dadahub Kapuas Kalimantan Tengah Salam TV Tani TV Tani Televisi Pertanian Pertama di Indonesia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati